Pemirsa pengamat hukum Universitas Negeri Makassar Herman menegaskan harus bekerja keras menangani dugaan penyalahgunaan anggaran smart toilet. Ia pun menilai pihak kejaksaan lamban menangani kasus tersebut. Kasus dugaan korupsi smart toilet mulai mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Pengamat hukum dan kebijakan publik bahkan menilai kasus tersebut tidak boleh berlarut-larut karena dalam ranah hukum tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus mendapat perhatian khusus. Pengamat hukum dan kebijakan publik Herman mengungkapkan alasan mengapa harus ditangani secepat mungkin untuk menghilangkan berbagai spekulasi termasuk kecurigaan masyarakat akan penanganan kasus yang dikhawatirkan berlarut-larut. Apa yang terjadi di kota Makassar, keseriusan aparat penegak hukum itu sangat penting karena ini adalah musuh bersama. Kenapa itu penting? Karena sesungguhnya korupsi ini membuat banyak orang susah, terutama masyarakat umum. Kenapa? Karena korupsi itu terkait dengan APBN atau APBD, anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Sehingga kemudian ini sebenarnya hak rakyat untuk menuntut keseriusan dari aparat penegak hukum dalam hal ini berpindah secara ekstraordinari. Smart toilet misalnya. Itu dituntut keseriusan dari aparat penegak hukum. Jangan sampai ada kesan di masyarakat bahwa ini ada something, ada sesuatu. Sehingga berlarut-larut penanganan dari proses penegakan hukum. Karena saya kira clear, di dalam hukum acara pidana itu tentukan, karena ini berkait dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Karena jabatannya, karena kewenangannya, sarana-persarana yang dimiliki oleh pejabat, sehingga kemudian itu digunakan untuk mengambil keuntungan dari hal tersebut. Sebelumnya diberitakan kasus dugaan korupsi pembangunan smart toilet di 10 sekolah di kota Makassar kini tengah bergulir di Kejaksaan Pelabuhan Makassar dengan status penyidikan. Dari laman LPS Eko Kota Makassar, lelang proyek smart toilet ini diikuti sebanyak 16 perusahaan, hingga akhirnya menentukan pelaksana proyek yakni CV Mulya Jaya Persada dengan nilai 1,1 miliar. Anggaran proyek tersebut diketahui menggunakan APBD Pemkot Makassar tahun 2018. Ada 7 sekolah yang tercatat dalam penerima proyek smart toilet di Kecamatan Ujung Tanah, yakni SD Impres Tabaringan 1, SD Negeri Tabaringan 5, SMP Negeri 7 Makassar, SD Negeri Ujung Tanah 1, SD Negeri Ujung Tanah 2, SD Impres Bertingkat Tabaringan 1, dan SD Impres Bertingkat Tabaringan 2. Terima kasih telah menonton!